Halo semua, balik lagi ke video terbaru gue. Kali ini kita bakal, akhirnya kita bakal tim ultralake yang gue pake 2 hari lalu. Jadi timnya itu Talonflame, Scrafty, sama Warren. Jadi ada XL-nya ya, buat Talonflame sama Scrafty. Perlu diinget, kalau Scrafty kita perlu hando, atau 100%, sedekat mungkin sama 100%. Karena emang bentoknya level 50 tuh di bawah, pas hampir 2500, kayak 2493 gitu kalau gak salah gue. 2490-an. Jadi emang kita peruhan 100%. Kalau kalian pake 15, 15, 14 itu juga gak apa-apa. Stats-nya juga sama aja kayak CP, itu juga masih oke. Untuk Scrafty, memang dia lebih dari 2500 ya kalau full level 50, CP. Tapi kalau kalian mau pake CP terus power up sampai 2500 juga gak apa-apa. Kalau kalian mau pake Lucky juga gak apa-apa, gak perlu kejar rank bagus gitu. Naikin yang paling murah yang kalian bisa naikin, naikin yang Lucky terus bikin aja gak apa-apa. Gak bakal banyak perubahan. Untuk Warren, seperti biasa, kita punya Double Legacy, kita punya Powder Snow sama Icicle Spear. Kalau kalian mau pake Shadow gimana? Boleh-boleh aja. Gue sih prefer-nya pake yang biasa aja, cuman itu cuma preferensi doang. Di Ultra League jadi bebas. Oke. Dan disini kita bakal agak beda ya. Jadi selain gue punya video main, ini juga ada tangan gue ngetap. Karena kemarin iseng aja bikin, pake begini. Ini bukan sesuatu yang bakal ada terus, tapi ini cuman kebetulan aja. Oke. Dan ayo kita lihat. Kalo ada 18 game lah disini. Oke. Pertama, kita punya Talon ketemu. Macem. Jadi Macem ini sebenernya adalah counter yang paling nyebelin ya. Karena Macem itu ngalahin semua Pokemon gue. Jadi kalo dia, gue terpake 2 tangan emang. Terpake dia pake 3 jari. Jempol plus luncuk sama jari tengah gue. Nah disini, jadi Macem itu kalo ngebait, dia bisa menang. Karena dia sampe bait plus rokslide duluan sebelum. Biar gue sampe move. Disini gue bakal paksa menangin ini aja. Dia rokslide berarti berikutnya. Gue bisa farm. Niatnya, tapi ternyata enggak. Dia nyampe rokslide lagi. Tapi minimal. Sekarang dia udah habis. Macemnya dan dia punya regisil. Kabar baik. Great Lake itu bukan Ultra Lake. Pokemon itu jauh lebih tebal disini. Jadi Scrafty bakal tetep nyampe. Sorry, bukan nyampe. Tetep bisa tank 1x focus plus. Walaupun gak ada di darah full. Dan disini gue bakal farm extra dulu. Karena lock on-nya minimal damage banget. Dan gue bakal foul pay dia disini. Dia swap ke Perseker. Dan gue bakal swap ke Boreen gue langsung. Perseker di earthquake sekali mati. Jadi dia mesti ngelempar duluan. Dan lebih parah lagi close combat gak one shot. Disini gue lempar earthquake gue langsung. Dan ya orangnya kayaknya udah quit gitu. Kalau quit emang jadi lama nyangkut begini. Tapi udah gg. Udah gak ada jalan lagi. Next. Ketemu deoxys. Nah deoxys juga nyebelin. Karena counter terbaik kita sebenarnya Scrafty. Jadi null shield. Oke. Jadi gak bagus. Berarti kita emang masalah kita banyak di counter user disini. Disini gue bakal lempar flame charge aja. Dan dia gak nge-shield. Karena gue emang gak ada niatan buat swap gitu. Gue bakal shield lagi. Ini emang paling nyebelin. Tapi biasanya tuh mereka gak punya counter taruhan flame di belakang. Biasanya. Dia shield. Gue bakal lempar lagi. Dan dia bakal nyampe move disini. Jadi ada pilihan entera gue stay stack aja atau gue swap. Ini gue pilih buat swap aja. Gak ada move diri yang sakit sama sekali. Dia masuk ke venu. Gue bakal. Gue takutnya gak nyampe 2 foul play. Sebelumnya nyampe 2 frenzy. Jadinya gue lempar foul play. Terus. Sorry gue pop dulu terus baru gue foul play. Jadi maximum damage disini. Tapi mungkin setelah dipikir-pikir. Sebaiknya gue double foul play aja ya. Disini 1 kali frenzy gak mati. Jadi mesti ngelempar lagi. Dan disini kita tinggal farm down dia. Semua tergantung di pokemon di belakangnya apa. Kita tau dioksis udah punya move. Jadi gue bakal lempar langsung. Liat dia tiba-tiba mau nge-snipe gue disana. Liat. Pas di tengah-tengah animasi gue. Tiba-tiba dia swap kan. Jadi dia mau nangkep gue. Jadi untungnya kita bereaksi cukup cepat untuk ngelempar. Jadi RG dia kebuang. Dan ada apa di belakang. Ayo loh. Ada dioksis. Eh ada dioksis. Ada g-fizz. Ini gue sengaja lepas aja. Karena gue tau itu di darah segitu di airquake mati. Jadi kita gak perlu banyak ribet. Kita bakal nyampe airquake sebelum dia nyampe ke 2 roxline. Dan karena gue bukan shadow. 2 roxline tinggal mati. Ini gue sengaja. Jadi disini salahnya gue tapi. Gue pede banget. Gue pede banget bisa farm down dia. Ternyata gak bisa. Dan itu GG. Jadi itu pure kesalahan gue ya. Kalau gue lempar tadi gue masih pure menang sih. Tapi ya. Sedikit keraguan berbahaya. GG. Next mark. Semua Pokemon gue punya peli lawan mark. Yang ini. Jadi gue pikir gue bakal prefer to steep. Dia gak shield. Gue swap kemarin. Dan dia punya scraft di belakang. Jadi menarik ya. Teamnya punya 2 dark type. Dark type. Dan disini gue bakal spam icicle. Nah gue icicle. Terus gue pikir ya gue earthquake aja. Kita lihat dia shield apa enggak. Ternyata dia shield. Jadi ini agak nyebelin sebenarnya. Beginian lagi. Gue mau shield. Karena sakit banget. Oke. Gue double shield. Ternyata dia pop kalau masalah gue. Oh dia foul play lagi. Oh nice kalau gitu. Dia masuk ke beginian. Gak apa-apa. Gak mati di push. Dan gue bakal swap disini. Ya itu gak mau nge-swap. Gak apa-apa. Ya masih gak masalah. Dan dia punya giratina di belakang. Jadi tugas gue adalah. Gue mesti. Maksa giratinanya buang shield. Itu yang kelap klip BTW go plus gue. Jadi kalau nanya. Eh kok bisa. Nangkepnya banyak ya. Kalau GBL juga sambil. Pakai go plus juga biasanya. Kita butuh dia nge-shield. Dan gue tinggal prefer dia. Rencananya begitu. Kita lihat seberapa cepat dia nge-respon. Tadi harusnya gue swap ngelemper. Tapi gue ada keraguan di hati gue. Dan dia nge-snap gue disana. Jadi. Disini gue coba lempar grade. Terus gue mesti farm dia. Tapi entah kenapa dia gak mati. Jadi disenjang gue ngelempar satu move itu. Dia dapet tiga counter. Dan gue gak bisa dapet move lagi. Kalau kalian mikir. Kenapa gue gak ngelempar lagi. Gak ngebunuh dia langsung gitu. Karena flame charge gak ngebunuh Giratina. Jadi gue butuh punya brave. Gue butuh brave per saat itu juga. Buat ngebunuh Giratina. Tapi sayangnya dia sneak. Terus dia somehow bisa ngebuk dua. Gue dua kali terus ngelempar move. Harusnya dia mati. Well amat disayangkan. Tapi ya. Mau gimana kan. Next. Disini. Oke ini aneh ya. Kalau kalian bilang kan. Scrafty kan juga gak menang. Lawan Girados. Ya bener. Cuman gue gak mungkin swap langsung ke hard counter. Kalau dia punya counter Wolverine. Talon sama Scrafty gue lebih mati lagi. Kita menggir Ados. Jadi disini gue bakal stay aja. Kita terima. Aqua Tailnya. Gue bakal foul play. Dan gue bakal foul play lagi. Disini. Gue pikir gue gak bakal selamat. Di Aqua Tail. Gue mau ngelempar move gue. Oke. Shield lagi. Ya. Dan emang gak bisa nge-bait ya. Mungkin kalau gue double bait. Mendingan. Bikit nge-lag. Cuman gak apa-apa. Dia masuk Wolverine. Gue pikir teamnya mungkin double. Jadi kita tangkep. Jadi gue pikir teamnya mungkin double water. Triple water maksud gue. Jadi gue bakal tangkep move-nya disana. Dia gak pake timing itu. Ngelempar dia langsung ngeprisicle. Which is good. Ini gue bakal form dikit ekstra. Gue bakal lempar. Burp gue. Gak mati. Which is fine. Kita bakal. Oh. Oh iya. Go shield. Terus gue bakal lempar brave bird gue lagi. Karena giradosnya gak ada energi. Ini juga pertimbangan sih. Dan terakhir belakangnya ada Scrafty. Well jelek ya ketemu Scrafty. Jelek. Tapi. Sayangnya Scrafty itu damage-nya itu. Dari waktu. Dia perlu counter damage. Plus. Move lain. Dia gak pure dari charge. Move doang damage-nya. Jadi disini. Kita punya energi. Udah hampir 100 tadi. Kita bisa mati. Ngelempar icicle spear. Sampai gila. Dan dengan darah segitu. Defaultnya juga kita masih belum mati BTW. Jadi ya. CGS. Oke. Next. Lawn Occam Razor. BTW itu ada. Pop-pop-pop gak jelas. Soalnya ini gom dari stream gue ya. Karena gak kerekam kemarin. Disini. Oke. Disini kita. Gue biasa gak nge-shield. Kalau kita mau. Talon lain. Karena gak tau orang suka nge-beat. Disini gue bakal burp. Kita liat dia gak nge-shield. Dan. Kayaknya somehow. Dia nge-snake tapi gak keliatan. Yaudah. Kita bisa farm down dia. Kita start synergy. Gue bakal lempar frame charge. Karena menurut gue dia pasti nge-shield. Nge-shield. Dan gue bakal coba nge-lempar lagi. Mungkin ada argumen gue mesti nge-lemparnya Brave Bird ya. Cuman ya sudah. Lanjur. Gue swap langsung. Gue gak mau di farm down begitu. Cross chop gak apa-apa. Ada kemungkinan gak punya cross chop juga. Cuman dia ada ternyata. Gue gak apa-apa. Belaknya ternyata somper. Ini gue tinggal foul play. Mungkin ada argumen kalau gue bisa power up punch. Terus counter-counter foul play. Cuman gue mau main aman. Gue bakal double foul play. Takutnya gak mati soalnya. Soalnya somper kayak dua kali hydro. Gue bakal mati. Kita counter down. Well. Obstacle agunya harus karat banget. Cross chop gak bakal ngebunuh kita. Jadi kita masih dapat dua-berapa counter. Satu. Dua. Tiga. Lihat. Tiga counternya sakit banget. Dan disini. Gue bakal masuk beginian. Jadi kita paksa dia buang energi. Dan kita bakal farm down pakai wall rain. GG's. Next. Rapion. Rapion agak nyebelin ya. Jadi sebenarnya kita maunya ketemu sama scrafting. Ini gue bakal lempar brave bird. Setelah dia shield apa enggak. Dia gak shield dan gak mati. Aduh nyebelin banget. Gue mesti shield crunch. Gue shield crunchnya. Terus gue bakal bunuh dia disini. Setelah ada apa di belakang. Dia punya somper di belakang. Ini gue tangkep hydronya. Jadi hydro tuh lima kali macet. Pas itu lima macet tuh sama kayak dua insenerate. Gue bisa tangkep disana. Di warrin. Gue bakal lempar sebelum dia nyampe air quick. Ini agak menarik ya. Karena dia decide buat stay. Gue bakal shield. Karena gue yakin dia ngelempar air quick disini. Karena shield gue tinggal satu. Dan gue mikir kalau dia emang gak ada counter lagi. Buat warrin gue. Berarti kita bisa maksa dia ngelempar air quick lagi. Dan ternyata itu sekarang mau ring di belakang. Disini. Perlu diingat. Gue udah punya frame charge. Jadi. Gue bakal. Minta kita coba maksa dia nge shield. Kita lead dia nge shield apa enggak. Oke. Oke. Dia udah ngelempar di luar. Gak apa-apa. Di go flame charge langsung. Gak pakai basa basi. Jadi dia masih perlu ngelempar move disini. Gapnya di tang. Sayangnya. Lihat. Dia nge swap gitu. Nangkep. Ngelempar hydro. Kita bisa counter down. Dan lihat lagi. Inilah ultralight. Draper one shot fighter. Well. Enggak disini. GG's. Oke. Next. Scrafty. Scrafty agak ngebelin. Delete sebenernya. Karena di belakangnya itu biasa kita kalah. Disini. Gue berusaha ngebelin. Tapi ternyata. Dia ngelempar sludge bomb langsung. Gue mau coba swap. Tadi gak bisa nge swap. Jadi gue bakal lempar brave burst. Sebenernya ini. Gak baik ya. Gas shield. Terus gue mau nge swap ke warrin gue. Karena warrin jelek laun Scrafty kan. Jadi gue mikirnya. Sebenernya. Swap ke Scrafty lebih bagus sih. Secara umum. Ya. Cuman gak apa-apa. Sih oke. Dia crunch lagi. Parai sih kalau gue. Karena gue kira bakal mati. Terus datang gak. Jadi. Sayang sekali. Harusnya gue re-click tadi. Tadi gue gak mau nge shield. Gue bakal farm down dia disini. Iya kesalahan terjadi nih. Sama. Ini yang bikin gue gak suka ultralig sama great league. Main habis barengan gitu. Karena pokemonnya mirip. Terus kayak matchupnya agak beda kan. Karena ada yang dilempar mati. Ada yang dilempar gak mati. Disini dia power up punch gue. Gue shield karena gue mau brave. Dia swapnya ke Trevenant. Well. Ter. Dan ya Trevenantnya mati. Ya Scrafty ada pukul. Well Scrafty yang lebih sehat. Menang. Apalagi energi kita kurang lebih sama kan. Oke. Dan karena Scrafty gue jelek. Attacknya tinggi. Maksudnya bukan yang rank tinggi-tinggi banget. Kita menang si MP juga. Jijis. Next Galvantula. Galvantula agak lucu sih sebenernya. Jadi kita menang lawan begini kan. Cuman nyebelin aja. Karena dia bisa lempar lunge begitu. Gue lempar 2 terus lempar move gue. Jadi Galvantula bisa ngatur mau main di 1 apa 2 shield. Well dia pilih buat nge-shield disana. Jadi gue mesti shield 2 kali. Tapi gue dapet energi banyak. Gue bakal brave bird langsung. Ternyata dia masuknya. Kemendibus disana. Dia gak shield brave bird. Gue lempar lagi brave birdnya. Dan gue bakal biarin mati. Karena kita punya waran buat ngurus beginian. Oke. Ditempak apapun. Biasa orang punya dark post disini. Tapi. Ya ya. Tapi emang bener dia punya dark post. Dan dia punya cleavable. Agak nyebelin ya. Cuman gak apa-apa. Semoga kita bisa. Selamat disini. Gue bakal lempar icicle terus. Kita liat. Dia pasti gak shield sih. Cuman dia gak tau pokemon belakang gue kan. Dan. Well. Untungnya kita nyampe icicle berikutnya lagi. Dan kita punya. Scrafty buat ngelon. Minibus yang sekarang. Jadi itu gg. Next line harilu ya boys. Ini trainer kuat banget. Kau apa. Dan dia punya dioxes. Oke. Gue tau harilu ya timnya kayak apa. Dia cinta. Dia cinta XL pokemonnya. Dia wrong side. Nah disini kan tadi. Kalau inget. Dioksis pertama yang kita lawan itu gak nge shield. Jadi gue pikir mungkin dia gak nge shield juga. Tadi ini dia nge shield. Jadi kita dalam bahaya disini. Gue coba tangkep move. Cuman dia gak ngelempar. Well. Cuman dia gak swap. Apa ini maksudnya. Kok dia gak swap. Berarti kemungkinan belakangnya itu ada ghost type. Atau dark type. Itu yang. Logika yang sederhana kan. Atau bisa juga still type. Kita bakal nyantai aja. Dia gak dapet move lagi. Gue gak bakal shield. Kita gak mati di wrong side. Dan. Tapi gak nyampe foul play. Gue bakal masuk beginian. Gue bakal lempar. Sebelum dia nyampe move. Gue gak mau nge shield soalnya. Dan dia ngelempar begitu kan. Dan gue bakal farm down dia disini. Dia wrong side. Dan ternyata belakangnya regi still. Gue langsung flame charge. Dan 2 flame charge plus move ini bakal ngebunuh dia. Gue lempar langsung. Sebelum dia nyampe zap cannon. Jadi sedikit habis 3 instanar itu dia bakal dapet zap cannon soalnya. Dan belakangnya adalah. Reve. Ya selamat tinggal. Ya udah. Dilega banget ngelahin. Hariluya emang. Dulu di self agak sering berantem. Oke next. Gue swap scrafty. Sama kita gak bakal swap ke hard counter. Ini gue lempar pub gue. Dan. Dia nge-snake disana. Nah disini nyebelin. Gue tau ini baru. Gue inget nih masih kurang. Dia baru 6 kalau gak salah. Dan emang beneran acid spray. Jadi. Raguan gue sangat berbahaya disana. Yaudah gue bait lagi. Karena gue yakin dia bakal nge-shield. Nah itu gue kayak nge-lag terus overtap gitu. Harusnya gue bisa lempar langsung. Cuman. Yaudah lah. Farm disini. Sama gue bakal coba nangkep. Tapi gak bisa. Oke. Ada argumen kalau gue tinggal nge-bait disana. Karena dia pasti nge-shield. Cuman ya sudah. Swap dan dia punya warren balik. Kabar baik itu shadow warren. Dan gue dapet ekstra energi disana. Karena. Dia swapnya kan gak instant ya. Jadi gue bisa double earthquake dia. Boom. Terus gue bakal nyampe earthquake duluan lagi. Icicle double resist. Makanya dia gak ngelempar. Percuma soalnya. Dan ya kaboom. Dan disini. Gue mikir. Aduh kita gak bisa swap nih. Itu sama kan. Gue udah pencet. Tapi move nya gue gak dapet. Kayak overtap gitu di earthquake gue. Kabar baiknya lagi. Gue bakal ngulangnya. Terus great league. Ultra league itu bukan great league. Kita gak mati di. Hydro. Dan kita nyampe brave bird. Bye. Nice ya. Next. Next. XM silver. Scrafty lagi. Scrafty selalu nyablin. Gue serba salah kan. Mau flame charge tanpa brave bird sebenernya. Gue biasa gak nge shield move pertama. Gue gak mau kalah shield soalnya. Kalian dia shield apa enggak. Dia shield. Sebenernya. Biasa mereka nge beat. Dan dia emang nge beat. Cuman ya sudah. Gue bakal flame charge lagi. Dan gue bakal coba farm. Dia shield lagi. Gue lepas disini. Dia power up punch lagi. Dan ya. Ada benernya kalau gue harus liat brave bird. Cuman ya sudah. Karena mati juga toh. Dan dia masuk Mewtwo. Kalau kita punya Scrafty disini. Scrafty fighting. Tapi juga beginian. Dan kita punya 1 shield. Dan kita punya warin. Dan dia top left. Karena gue masih punya shield. Gitu doang sih alasannya. Next. Talon kita mau nidoqueen. Ini nyebelin sebenernya. Karena nidoqueen tuh bisa temennya. Apa namanya. Dark type. Cuman kalau di ultralik. Variantnya lebih banyak. Gak cuma. Cuman. Padahal mereka juga bawa normal. Kayak. Snorlax atau. Gridon. Sehingga gue bakal brave bird dia. Dia gak nge shield. Dan gue bakal biarin mati disini. Kenapa gue biarin mati. Karena gue butuh warin. Dapet energi. Dan kita dapet energi. Dan ternyata dia punya warin. Ini agak menarik ya. Gue gak nyangka kalau dia bakal punya warin disini. Mungkin ada yang bilang kalau. Oh seharusnya nge swap. Seharusnya nge shield. Atau seharusnya. Gue. Swap langsung. Jadi kayak. Ini agak susah sih. Karena territory-nya agak menarik. Apa sih yang lemah sama warin. Di belakang. Sampai-sampai. Sampai. Dia masuk warin. Temu warin. Itu menarik. Gue shield earthquake-nya. Gue coba main dengan shield lebih dikit. Oke. Dan ternyata belakangnya Gretina. Well. Iya sudah. Oke dia pake Nido plus Ghost score. Dan Ghost-nya Gretina. Bukan pake Trevenant. Ini kita. Oke. Ini penting nih. Yang kalian. Kalau gue bilang perlu tau matchup. Kalian. Pertanyaannya adalah. Mati gak ini di. Kita mati apa enggak di. Track and claw disini. Kalau mati. Ya. Mesti shield dong. Biar kita bisa lempar move kita. Kalau gak mati. Nanti ya ngapain di shield. Dan jawabannya adalah. Emang gak mati. Jadi kayak itu. Matchup. Dan dia gak shield. Well. Kita juga suka Afti. Buat ngedabung beginian. Dan bye. Kita gak perlu shield apa-apa. Ingat. Perlu 4 icicle spear. Buat. Ngebunuh kita kira-kira. Jadi. Bakal gue biarin aja. Nah itu gue lagi ngomong sama orang. Ngejelasin. Next. Sylveon. Akhirnya kita menang lead. Oke. Gue swap scrapnya agak telat. Jadi kurang strike. Itu juga enaknya instant rate ya. Kalau gue udah gebuk sekali. Lawan kita nge-swap. Terus dapet nerginya lemarin banyak. Sini gue gak bakal shield. Walaupun saya di earthquake sama dia. Ya sudah. Ini gue lempar foul play aja. Sebenernya gue bisa lempar power up punch. Cuman ya. Gue pikir gue udah sekarat juga. Ya sudah lah ya. Kan. Apa namanya. Gue lempar move ke Sylveon juga. Apa artinya kan. Dan ya. Kita hard counter dia kebetulan. GG's. Next. Sompert lagi. Kita mau beginian. Kita swap ke Scrafty. Dan dia punya talent frame. Gue bakal lempar foul play gue. Kita bisa menang ini. Kalau kita hit 2 foul play. Jadi masalah bait aja. Oke. Gue pikir gue bakal shield. Siapa tau dia bravery. Karena energinya udah lebih. Bentar anti-bravest sama dia. Ini gue lempar foul play lagi. Oke shield. Disini bisa gue counter down. Jadi gue bakal shield. Terus maka gue pukulin. Mereka mati. Alangkah baiknya kalau gue. Apa namanya. Kalau gue power up punch ya. Yang di shield. Jadi. Gue lebih sakit. Cuman ya sudah. Gak apa-apa. Nah. Dan disini kita down 1 shield. Dia earthquake gue. Karena 1 kali hydro gak bakal mati. Jadi disini gue mikir. Talent flame gue itu. Posisinya gak enak ya. Jadi gue pikir. Move yang paling sakit dari dia. Kemungkinan besar earthquake nya swamper. Karena dia gak swap juga kan. Kemungkinan earthquake nya swamper itu yang paling sakit. Jadi. Ya. Kenapa kita gak tangkap aja earthquake nya. Biar gak sakit. Dia nyampe move. Terus dia bunuh kita. Well gak apa-apa. Karena habis hydro ini. Dia gak bakal nyampe move lagi. Dia gak bakal nyampe earthquake. Dia cuma nyampe hydro doang. Dan ada apa di belakang. Ada warren. Yap. Jadi earthquake sekali gak mati. Saudara-saudara. Jadi. Nyantai aja. Bentar quick lagi. Dan bye. Oke. Gitu aja. Jadi tim nya cuman. Lebih ke varian doang ya. Kayak varian. Talons craft di ombre. Talons craft di greeder. Ini cuman varian yang mirip-mirip doang. Tapi. Cukup fleksibel sih menurut gue. Dan cukup enak. Karena. Warren tuh ngebantu banget matchup. Kayak ketemu. Nidoquin. Nidoquin. Gitu sebenernya. Sama dia juga lebih konsisten. Buat ngelawan. Buat ngelawan. Kayak ngelawan water type. Jadi jalan yang mendingan. Jadi kan. Swampert kan masalah banget nih. Warren bisa hard counter Swampert. Terus kalau warren kan juga. Dia netral sama-sama warren. Tapi. Talon kan juga netral sama warren. Sama craft di hard counter. Jadi kita gak terlalu mikirin buat warren. Jadi overall. Team nya. Enak-enak aja. Asik-asik aja. Dan lo main simple sih. Kemarin gue sebenernya main 5 set. Kayaknya 5-5 nya positif. Kayaknya gue dapet 3-2-4-1. Ya 3-2-3 kali gitu ya. 4-1-2 kali. Well. Walaupun gak nunjukin apa-apa. Tapi paling gak. Menunjukin kalau timnya lumayan konsisten. Jadi gitu aja. Untuk video kali ini. Jangan lupa. Azu nya dicari. Dan sampai jumpa. Seperti biasa juga. Kalau seneng sama video ini. Jangan lupa. Share. Like. Sub. Taruh komen. Sumpah gue langsung via saya. Awir ya. Nonton gue di Twitch live. Link semua di bawah. Dan ya. Anggap Azu. Carilah Azu Maril. Great Link XL. Rek terbaik yang gak bisa dapet. Cari XL kini juga. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.